Ratusan murid dan guru SMK Negeri 1 Kota Ternate berdemonstrasi menolak pengangkatan kembali kepala sekolah yang sebelumnya sudah dinonaktifkan. Selain membentangkan sepanduk dan juga berorasi, siswa dan juga guru ini pun membakar ban bekas di tengah lapangan basket sekolah. Siswa dan guru beralasan tidak ingin dipimpin lagi oleh kepala sekolah bermasalah dan kerap merugikan siswa dan juga guru. Para guru mengancam akan mengundurkan diri atau bersedia dimutasi jika Gubernur Maluku Utara tetap mempertahankan Nurjanah Tahir Yunus sebagai kepala sekolah. Sejumlah siswa juga mengaku kebijakan kepala sekolah kerap mengekang kreativitas siswa seperti larangan penggunaan lapangan basket, voli dan juga ruang osis. Orang tolak karena beliau itu kan sudah bermasalah. Orang setelah waktu beliau penetapan PLH di bulan Februari itu, kita diperiksa oleh inspektorat. Ada audit yang dilakukan kepada kami, jawaban guru. Audit itu setelah audit, dinas yang mengatakan sendiri kepada kami, kalau saya ini terapongo, saya kompet pertama-tama ini terapongo. Pada saat penetapan PLH, Dora mengatakan bahwa ada temuan di audit tersebut. Terima kasih telah menonton!